Semakin terjepit Negara-negara Islam Arab Ngamuk-ngamuk ke Israel Kenapa? Karena Israel akan tetapkan UNRWA Sebagai kelompok TOIS Wah Makin panas Kondisi di Timur Tengah Dan Jikalau Israel sudah menetapkan UNRWA ini sebagai Organisasi terlarang Maka UNRWA Tidak bisa lagi beroperasi Di Gaza Artinya Bantuan ke Gaza akan Stop total Karena tidak ada Satu bantuan pun yang bisa masuk Ke Gaza tanpa seizin Israel Termasuk Organisasi PBB ini Tidak akan bisa masuk ke Gaza Kalau tidak diizinkan Oleh Israel Kenapa Israel menetapkan UNRWA ini sebagai Kelompok terlarang Kawan-kawan Karena Fakta-fakta Yang Israel temukan Bahwa UNRWA ini Telah melakukan Pengkhianatan Dimana Ternyata Anggota-anggota UNRWA Yang menjadi Dalang Termasuk menjadi dalang Penyerangan Kepada Israel Pada 7 Oktober Dan ternyata Di Markas UNRWA Ada Terowongan-terowongan Hamas Yang digunakan Untuk menyerang Israel Oke Bagaimana informasi Lengkapnya Akan kita bahas Dan Kawan-kawan Terima kasih banyak Untuk kalian semua Yang sudah bermurah hati Men-support Pavel Puji Tuhan Hari ini Sebelum saya lupa ya Saya update dulu Kita ada penambahan Saldo 1.100.000 Rupiah Luar biasa Kawan-kawan Kemurahan hati kalian Doa kami Tuhan Yesus memberkati Dan bagi sobat waras Yang tergerak Dan ingin Menopang Men-support Pavel Sobat waras Bisa men-support Pavel Lewat Nomor rekening BCA Ataupun BRI Yang tertera Di layar kaca Terima kasih untuk kalian semua Tuhan Yesus memberkati Kita lanjut Ini dia Informasi lengkapnya Israel Akan tetapkan Unruah Ya Kelompok Teroris Arab Saudi Qatar Geram Kenapa Negara-negara Arab ini Geram Dengan Israel Ya Kita lihat Ini baru dimuat 3 Juni 2024 Tel Aviv Tel Aviv Kecaman menghujani Israel Terkait Rancangan undang-undang RUU Yang diajukan Ke Parlement Israel Yang berupaya Menetapkan Badan bantuan Dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk pengungsi Palestina Atau UNRWA Sebagai Kelompok Teroris Seperti dilansir Asosiasi Pres Pada Senin Tanggal 3 bulan 6 2024 UNRWA Diketahui Menjadi penyedia utama Bantuan Kemunusian Untuk warga Palestina Di wilayah Jalur Gaza RUU Yang sedang Tel Aviv Sebelumnya Menuduh Badan PBB Itu Memiliki Keterkaitan Dengan Kelompok Militan Palestina Dalam tuduhannya Israel bahkan Mengklaim Ratusan Karyawan UNRWA Merupakan Anggota Kelompok Militan Palestina Termasuk Beberapa Orang Yang diduga Terlibat Dalam serangan Mengejutkan Hamas Terhadap Wilayah Israel Bagian Selatan Pada 7 Oktober Tahun Lalu Nah ini Kawan-kawannya Inilah alasan Israel ya Kenapa UNRWA ini Dijadikan Sebagai Kelompok Teroris Tuduhan-tuduhan Itu Memicu Pembekuan Pendanaan Oleh banyak Negara Donatur Untuk UNRWA Ketika Jalur Gaza Sedang Terpuruk Dalam Krisis Kemanusian Yang dipicu Perang Antara Israel dan Hamas UNRWA Mengatakan Pihaknya Telah Mengambil Tindakan Cepat Terhadap Para Karyawannya Yang Dituduh Terlibat Kelompok Militan Ya UNRWA Juga Mengungkapkan Bahwa Pengkajian Secara Independen Terhadap Netralitas Baran PBB itu Mendapati Bahwa Israel Sebelumnya Tidak Menyampaikan Kekhawatiran Soal Para Karyawan Yang Dicurigai Itu Dan Tidak Memberikan Bukti Untuk Mendukung Tuduhan-tuduhannya Jadi Kawan-kawan Israel Ini Ya Benar-benar Geram Dengan UNRWA Ini Karena Ternyata Badan PBB Yang Menjadi Badan Untuk Kemanusiaan Ini Justru Karyawan-karyawannya Ternyata Teroris Ya Hamas RUU Yang Berupaya Melebeli UNRWA Sebagai Kelompok Teroris Masih Dalam Pembahasan Di Parlimen Israel Dengan Isinya Menyebut Bahwa Dugaan Keterlibatan Para Kedewan UNRWA Dalam Serangan Hamas Menunjukkan Barang Itu Aralah Organisasi Teror Yang Tidak Berbeda Dengan Organisasi Teror Hamas Disebutkan Juga Dalam RUU Bahwa Tel Afif Berupaya Memutus Hubungan Diplomatik Antara Israel Dengan Badan PBB Tersebut Tersebut RUU Itu Lolos Dalam Voting Awal Di Parlimen Israel Dengan Meraup 42 Suara Dukungan Melawan 6 Suara Penolakan Selanjutnya RUU Tersebut Harus Memulai Pembahasan Komite Dan Tiga Voting Lainnya Sebelum Bisa Disahkan Secara Resmi Menjadi Undang Undang Direktur Komunikasi Unrua Julit Tauma Dalam Tanggapannya Menyebut RUU Itu Sebagai Bagian Dari Kampanye Sistematis Israel Yang Sedang Berlangsung Untuk Membubarkan Baran PBB Tersebut Dia Menilai Masih Terlalu Dini Untuk Memperkirakan Baran PBB Terhadap Unrua Namun Menyebutnya Sangat Berbahaya Dan Bersiko Bagi Kehidupan Para Staff Kami Unrua Beroperasi Di Wilayah Yerusalem Timur Tepi Barat Dan Jalur Gaza Serta Harus Melalui Perbatasan Israel Untuk Bisa Mengirimkan Bantuan Dan Pasokan Kemangusiaan Kedalam Wilayah Jalur Gaza Ya Unrua Mempekerjakan Ribuan Staff Dan Memberikan Bantuan Setelayanan Penting Kepada Jutaan Orang Di Kawasan Timur Tengah Jalur Gaza Unrua Menjadi Pemasok Utama Makanan Air Bersih Dan Tempat Tinggal Bagi Warga Sipil Palestina Selama Perang Berkecamuk Antara Israel Dan Hamas Dan Kecaman Untuk RUU Yang Dibahas Perlemen Israel Itu Disampaikan Oleh Beberapa Negara Termasuk Qatar Dan Arab Saudi Negara Negara Islam Ini Ternyata Marah Karena Memang Apa Kawan Kalau Unrua Ini Benar-benar Sudah Ditetapkan Oleh Israel Sebagai Organis Teroris Maka Unrua Tidak Boleh Lagi Beroperasi Di Israel Artinya Benar-benar Bantuan Hamas Itu Stop Ya Karena Ternyata Bantuan-bantuan Yang Dikirim Lewat Unrua Itu Ya Dimanfaatkan Oleh Hamas Kita Lihat Dalam Berita Mengatakan Ambulans Milib Unrua Ya Dipakai Oleh Hamas Untuk Mengangkut Persenjataan Bahkan Untuk Melarikan Diri Jadi Ambulansi Itu Yang Digunakan Untuk Membawa Pasien Justru Digunakan Untuk Mengangkut Para Pemimpin Pemimpin Hamas Untuk Kabur Ya Itu Beberapa Fakta-fakta Yang Dikebukakan Oleh Israel Kalau Sudara Menyimak Dengan Baik Perang Israel Dan Hamas Sudara Akan Menemukan Informasi Seperti Itu Lalu Kementerian Luar Negeri Kater Menyebut RU Yang Dibahas Oleh Parlemental Afif Itu Sebagai Perpanjangan Dari Kampanye Settematis Yang Pertujuan Untuk Memubarkan Badan Tersebut Pada Saat Kebutuhan Akan Layanan Kemanusiaan Sangat Gawat Akibat Perang Yang Berlangsung Di Jalur Dasar Otor 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 Saudi Mengecam RU Itu Dengan Mengatakan Bahwa Para Karyawan Unwas Sedang Menjalankan Tugas Mereka Untuk Meringankan Parahnya Bencana Kemanusiaan Yang Dialami Rakyat Palestina Kerajaan Menekankan Bahwa Israel Sebagai Negara Pendudukan Harus Memutuhi Hukum Internasional Dan Hukum Kemanusiaan Internasional Dan Berhenti Menghalangi Pekerjaan Organisasi Organisasi Internasional Tegas Kementerian Luar Negeri Saudi Dalam Pernyataannya Uni Eropa Bersama Dengan Negara Negara Anggotanya Yang Merupakan Donatur Terbesar Untuk Unruh Juga Mengecam RUU Itu Dan Menekankan Bahwa Peran Unruh Penting Dan Tidak Tergantikan Dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan Di Jalur Gasat Ya itu Kawan-kawan Jadi Israel Rupanya Mulai Memotong Ya Akses Bantuan-bantuan Ke Hamas Baik Lewat Perbatasan-perbatasan Bahkan Terowongan-terowongan Yang Ternyata Tembus Dari Rafa Ke Mesir Itu pun Sudah Sebagian Sudah Dihancurkan Oleh Israel Dan Saat ini Ya Unruh Yang satu-satunya Organisasi PBB Yang Bergerak Bebas Di Ham Di Gaza Itu pun Ingin Dipotong oleh Israel Artinya Hamas Akan Benar-benar Menjerit Akan Benar-benar Terdesak Karena Pasokan Bantuan Makanan Putus Persenjataan Juga Sudah Putus Jadi Memang Ini Menurut Saya Cara Israel Untuk Cepat Membas Hamas Di Gaza Ya Inilah Cara Yang dilakukan Oleh Israel Supaya Hamas ini Cepat Menyerah Cepat Musnah Ya Dan Cepat Ditaklukkan oleh Israel Karena Kalau Unruh masih Bergerak Di Israel Ternyata Ya Karyawan-karyawan Unruh Banyak yang Gota Hamas Jadi Bantuan-bantuan itu Bukannya Diberikan ke Masyarakat sipil Malah Diberikan untuk Para Teroris Hamas Inilah Yang Dilihat oleh Israel Yang Harus Untuk Dikat Atau Dibas Oke Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah Menyaksikan Bantu Viralkan Dan Support terus Pave 88 channel Luar biasa Tuhan Berkati Salam